Intro Hapuskan perpeloncoan dalam ospek di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Itulah judul petisi yang dibuat oleh pihak yang sampai saat ini belum diketahui Petisi ini sedang marak diperbincangkan oleh para mahasiswa Yang berisikan tentang adanya perpeloncoan atau kekerasan verbal yang diterima oleh para mahasiswa baru Sejak KPK tahun lalu, keamanan sangat diprioritaskan dalam setiap rangkaian acara KPK Bagaimanakah keadaan sebenarnya? Atau apakah akan aman dan tidak adanya kekerasan atau sebaliknya? Inilah liputan selengkapnya Tindakan kekerasan sangat tidak dianjurkan oleh pihak Universitas maupun panitia KPK tahun ini Tetapi berita perpeloncoan atau kekerasan verbal hadir menyelimuti rangkaian KPK Menurut Raffi, selaku mahasiswa baru, ia tidak merasakan langsung bagaimana perpeloncoan itu ada Petisi, oh kalau tanggapan saya sendiri sih sebenarnya itu bukan kebenaran ya, bukan fakta Karena apa? Saya sendiri kan disini sebagai peserta Dan sedangkan itu saya tidak melihat secara langsung kalau disitu tuh ada kasus perpeloncoan Mungkin para panitia pelaksana ini keras karena ingin agar peserta semuanya itu disiplin Jadi saya tidak sama sekali melihat ada kasus perpeloncoan disini Pihak panitia sangat menjamin bahwa kekerasan dalam bentuk apapun sangat dihindari dalam KPK tahun ini Pembuatan petisi pun hadir menjadi kontroversi di kalangan para mahasiswa Petisi ini dibuat untuk tidak menyetujui peraturan apapun yang dibuat oleh gerakan disiplin kampus Kita sebagai selaku panitia itu pasti akan selalu menjamin menti-menti yang sebagai peserta itu pasti aman Kita sebagai panitia secara keseluruhan, utama saya sebagai koror GDK pasti akan menjamin Itu kan tuntutan kita sebagai panitia apalagi dengan sebagai acara GDK Petisi yang dibuat oleh mahasiswa baru, saya baru tahu itu Soalnya petisi mahasiswa baru yang buat itu belum, bukan saya baru tahu yang buatnya Tapi saya belum tahu, ini masih dalam penyelidikan oleh kita Khususnya yang buat itu siapa, ini sangat disayangkan sekali Khususnya bagi saya sebagai koror GDK Saya tidak melarang, saya tidak membatasi orang untuk memberikan pendapat Terkait dengan petisi-petisi apa itu, mahasiswa baru kah yang buat Terus dari, cuma yang disayangkan saya Itu, kalau misalkan ini bukan yang buat itu mahasiswa baru Itu, berarti ada unsur yang ingin, ada oknum ya Ada oknum yang pasti ingin mempecah belah atau enggak merusak acara ini Karena dari petisi yang saya lihat dan saya cross-check Itu ada kemungkinan, itu bukan mahasiswa baru yang buat Ada kemungkinan, tapi saya belum tahu pasti Karena ini masih dalam penyelidikan Pihak rektorat pun angkat bicara mengenai masalah perpeloncoan Maupun petisi yang dibuat oleh pihak yang belum diketahui Dengan akan mengumpulkan panitia ataupun gerakan disiplin kampus Agar terselesaikannya masalah ini Tiap-tiap tahun juga kita aman ya Namanya kegiatan pengenalan malam sudah diatur di dalam surat dikti ya Surat edaran dikti, kamerasek dikti Terkait dengan, kalau di itu PKKMB ya Pengenalan kegiatan kampus mahasiswa baru Kalau kita kan kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru Itu sudah diatur Bahkan kemarin juga di tahun 2017, 2018, 2019 sudah ada edaranya Terkait dengan bagaimana pelaksanakan kegiatan Pengenalan kegiatan masalah baru Itu dijelaskan bahwa Tidak boleh mahasiswa itu Dibebani Terus diberatkan dengan bawaan-bawaan Dengan tugas-tugas Justru kan disana itu ada humanis, akademis kan begitu ya Sharing education gitu kan sebenarnya itu disana isi-isinya Bahkan karakter kebangsaan gitu kan Cinta tanah air, cinta Pancasila Terus no radicalisme kan begitu ya Nah itu juga sudah disampaikan gitu Dan bahkan sekarang ini di kegiatan pengenalan kampus ini Semua materi itu sudah kita tuangkan Nah ada pun nanti yang disebut dengan perpeloncoan Tadi itu tidak bisa memberatkan mahasiswa untuk bawaannya Itu kalau sudah bawaan yang berat-berat itu sudah termasuk perpeloncoan Bapak panggil nanti GDK Evaluasi nanti Dan selama ini kan mahasiswa tidak perlu dilibatkan secara full di sini Nggak ada Diperbantukan saja Ya itu kan Ini nanti akan bawa panggil GDK-nya Panitia dan pihak prektora pun berharap Bahwa petisi ini segera terselesaikan Dan mengetahui siapa yang membuatnya Serta berita perpeloncoan ini tidak terjadi lagi ke depannya Tim melaporkan untuk Untitra TV Terima kasih telah menonton